Pemain tim nasi Indonesia Igi Maulafikri membuat asis untuk membantu FC Vion Zlati Moravsi Mengimbangi Ruzum Berok, skuad FC Vion Zlati Moravsi pun mendapat tepuk tangan dari penggemar atas perjuangan FC Vion menghadapi Ruzum Berok pada pertandingan pekan ke-6 Liga Fortuna di Stadion FC Vion FC Vion bermain imbang dengan skor 2 sama melawan Ruzum Berok Pada pertandingan itu Igi Maulafikri mulai permainan dari bangku cadangan FC Vion tertinggal pada menit-menit awal pertandingan Pada menit ke-7 tim tamu mencetak gol melalui Stefan Gerets Egi Maulafikri masuk pada babak kedua Menit ke-60 menggantikan Patrick Pinde FC Vion mencetak gol penyeimbang melalui Thomas Horak setelah menerima umpan Egi Maulafikri Setelah pertandingan pelatih FC Vion, Jan Kocian memberikan tangkapannya terkait laga Kami bisa saja memutuskan pertandingan yang menguntungkan kami Ujar Jan Kocian Ia pun memuji tim dan menyampaikan bahwa permainan mendapat tepuk tangan dari penonton untuk laga melawan Ruzum Berok Saya harus memuji tim untuk penampilan hari ini Kami masih mengejar kemenangan Ujar Jan Kocian Para pemain menerima tepuk tangan dari para penggebar untuk pertandingan hari ini yang pantas mereka dapatkan untuk pertemuan dengan Ruzum Berok Ujarnya Sementara ini, FC Vion menempati peringkat ke-11 klasemen dengan 3 poin dari 6 laga Bahkan, Egi juga mendapatkan sabutan hangat ketika dia dimasukkan namanya sering dipanggil dari bangku penonton dan mendapatkan aplos dari supporter Egi dianggap sebagai bintang di Vion Zlaty Moravce karena harga Egi sangat mahal di Liga Slovakia Debut kalian Gimana dengan sambutan supporter Vion kepada Egi? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton!